Suling Naga, Jilid 14. Para anggota Ang Imopang terkejut dan marah. Mereka segera mengeroyok, akan tetapi tentu saja mereka itu bukan apa-apa bagi bilan. Dan begitu gadis itu bergerak dengan cepat, segera tubuh-tubuh mereka terpelanting dan roboh. Biarpun kini banyak anggota Ang Imopang yang datang berlarian dan mengeroyok, namun mereka seperti sekumpulan nyamuk menyerbu api lilin saja. Sebentar saja belasan orang sudah roboh berserakan dan bilan meloncat dan menerobos keluar dari pintu gerbang. Akan tetapi, ternyata Bog Gun sudah berada di depannya di luar pintu gerbang itu. Wajahnya yang tampan itu tersenyum menyeringai, tapi sepasang matanya mencorong penuh ancaman, bengis dan kejam. Adikku yang lihai dan manis, memang kepandayanmu hebat. Akan tetapi, bukankah dengan kita bertiga, maka semua pekerjaan akan dapat dilakukan lebih mudah lagi? Sumoy, sebelum terlambat, kembalilah dan mari kita bekerja sama. Aku tidak sudi bekerja sama denganmu bentak bilan. Siaw KWI, engkau tidak boleh pergi. Aku melarangmu tiba-tiba BKWI sudah muncul dan berdiri di samping Bog Gun. Kalau aku nekat pergi bilan menantang dengan suara dingin dan pandang mat marah. Aku akan membunuhmu bentak BKWI. Bilan tersenyum, bukan senyum buatan, melainkan senyum pahit karena marah. Kini setelah ia hidup di luar lingkungan pengaruh tiga orang gurunya, ia tahu bahwa ia harus dapat berdiri di atas kaki sendiri, harus berani menempuh segala bahaya seorang diri dan tidak mengandalkan siapapun juga. Hem, ucapan itu sama sekali tidak mengejutkan aku, suci, karena kalau kau akan membunuhku, bukan merupakan hal baru bagiku. Sejak dulu pun, sejak aku masih kecil, kalau ada kesempatan, tentu engkau sudah membunuhku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman itu. Kalau memang kau mampu, buktikan omongan itu, karena aku tidak takut padamu. Ciong Siu KWI atau BKWI memang tidak pernah suka kepada semuanya itu. Sejak pertama kali bertemu dan mendengar bahwa Bilan diambil murid oleh Sem KWI, dia sudah membenci dan hendak membunuh semua yang dianggap saingannya itu. Apalagi setelah Bilan makin besar dan nampak cantik manis, ia menjadi semakin benci dan kalau saja ada kesempatan memang sudah sejak dahulu ia membunuh Bilan. Dan sekaranglah saat itu tiba. Sem KWI tidak berada di situ dan di sampingnya ia telah memperoleh seorang pembantu yang sangat baik, lebih baik dan lebih menyenangkan daripada Bilan, yaitu Bok Gun. Tidak ada lagi gunanya membiarkan Bilan hidup lebih lama lagi. Maka, mendengar ucapan Bilan yang menantangnya, dia lalu menjadi marah bukan main. Hiya'at. Ia mengeluarkan suara melengking nyaring. Tubuhnya sudah bergerak cepat ke depan, tangan kirinya menyambar dengan pukulan ilmu Kiam Chiang yang membuat tangannya berubah kuat dan dapat membabat benda keras setajam pedang, juga lengannya dapat mulur panjang. Kiam Chiang adalah ilmu andalan dari Sem KWI, dan iblis mayat hidup merupakan ahli yang paling melihai di antara Sem KWI dalam penggunaan Kiam Chiang. Sedangkan lengan mulur itu adalah ilmu yang didapat dari Hek KWI Ong atau Raja Iblis Hitam. Hebatnya bukan main serangan tangan pedang dengan lengan yang dapat mulur itu. Hem. Tentu saja Bilan mengenal baik serangan ini dan ia pun melangkah mundur dua tindak sambil mengerahkan tenaga dan tangan kanannya bergerak menangkis dengan ilmu yang sama, dan dengan pengerahan tenaga singkangnya yang kini lebih kuat karena ia sudah digembleng oleh pendekar naga sakti Gulun Pasir. Dua lengan bertemu dan terdengar suara nyaring seperti bertemunya dua senjata dari baja saja, dan akibatnya tubuh di KWI terdorong mundur dua langkah. Akan tetapi di KWI yang sudah maklum akan kekuatan semuanya itu, tidak menjadi kaget melainkan sudah cepat menyerang lagi, kini mengeluarkan jurus dari SEMKWI Katsakun, yaitu 13 jurus ilmu silat baru ciptaan terakhir dari tiga orang datuk SEMKWI itu. Angin pukulan yang amat dahsyat menyambar-nyambar, sampai dapat terasa oleh para anggota Ang Imopang yang berdiri agak jauh sehingga mereka ini amat terkejut dan ketakutan, lalu mundur menjauh. Memang hebat bukan main ilmu ciptaan terakhir SEMKWI itu, ciptaan gabungan mereka bertiga yang sudah diolah matang pada saat mereka mengasingkan diri. Bogun sendiri memandang kagum karena dia sendiri tentu akan kewalahan kalau menghadapi serangan ilmu yang dasyat itu. Akan tetapi tentu saja Bilan tidak menjadi gentar menghadapi serangan ilmu ini karena ia sendiri pun sudah melatih diri dengan ilmu ini selama setengah tahun bersama-sama sucinya itu. Dan dalam hal melatih ilmu ini, ia tidak kalah oleh sucinya, bahkan ia dapat menguasai ilmu itu lebih sempurna setelah menjadi murid pendekar Naga Sakti Gulun Pasir selama setengah tahun. Oleh karena itu, menghadapi serangan BKWI, ia pun hafal benar akan semua gerakan dan perubahan ilmu SEMKWI Katsakun itu. Maka dari itu, kemanapun BKWI menyerang, pukulan-pukulannya selalu dapat tertangkis membalik seperti menyerang dinding baja saja. Bahkan ketika Bilan membalas dengan jurus terampu dari ilmu itu, BKWI hampir saja tak dapat menahannya karena ternyata dia kalah kuat dalam tenaga SEMKANGnya. BKWI terhuyung, dan kalau Bilan menghendaki, selagi ia terhuyung itu tentu saja Bilan akan dapat mengirim serangan susulan. Akan tetapi Bilan tidak melakukan hal itu, melainkan meloncat hendak segera meninggalkan sucinya. Akan tetapi, pada saat itu Bok Gun sudah menerjangnya dengan pukulan yang mendatangkan bunyi berdesing. Bilan terkejut sekali. Dia maklum bahwa pukulan ini adalah pukulan sakti semacam Kiam Chiang yang sangat berbahaya. Maka dia pun segera menggunakan keringanan tubuhnya untuk mengelak ke kiri dan sambil mengelak, kakinya melakukan tendangan Pethang TWI. Ilmu tendangan Pethang TWI, Delapan Penjuru Angin, ini merupakan ilmu andalan Imkan KWI atau Iblis Akhirat dan kini berbalik Bok Gun yang terkejut karena kalau tadi dia menyerang, kini tendangan yang datangnya bertubi-tubi itu membuat keadaan menjadi terbalik karena di alah yang kini didesak. Akan tetapi, BKWI sudah menerjang lagi membantu Bok Gun sehingga kini Bilan dikeroyok dua. Begitu dikeroyok dua, Bilan segera terdesak luar biasa. BKWI selalu mengimbanginya dengan ilmu silat yang sama sehingga semua serangan Bilan hanya menemui jalan buntu, sedangkan Bok Gun menyerangnya selagi kedudukannya tidak menguntungkan, maka tentu saja ia mulai terdesak dan terus mundur mendekati pintu gerbang lagi. Agaknya kedua orang itu hendak memaksanya kembali memasuki pintu gerbang. Bilan maklum bahwa kalau ia mempergunakan ilmu-ilmu yang didapatkannya dari CMKWI, ia tidak akan mampu menang. Semua ilmunya tentu akan dipunahkan oleh BKWI, sedangkan Bok Gun menyerangnya dengan ilmu lain yang belum dikenalnya. Dalam keadaan terdesak itu, Bilan teringat akan ilmu silat yang dipelajarinya secara rahasia dari suami istri dari Istana Gun Pasir. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara melengking nyaring dan ketika tubuhnya meluncur ke depan, dua orang pengeroyoknya terkejut sekali. Mereka seolah-olah diserang oleh seekor naga yang luncur turun dari angkasa. Mereka adalah orang-orang yang telah mewarisi ilmu-ilmu silat yang tinggi, maka mereka cepat mengelak sambil mengibaskan tangan untuk menangkis. Namun, tetap saja hawa pukulan dari CMKWI yang ampuh itu membuat mereka terdorong keras dan terhuyung ke belakang. Bukan main hebatnya Sin Leong Chi yang hebat yang diajarkan oleh pendekar naga Sakti Gun Pasir Kau Kocu kepada gadis itu. Hai it! Tiba-tiba Bok Gun juga berteriak dan nampak sinar merah ketika dia mengebutkan sehelai sapu tangan merah. Sapu tangan ini mengandung debu pembius yang berwarna kemerahan dan dapat membuat orang menjadi pingsan jika menyebetnya. Begitu sapu tangan itu dikebutkan, ada debu merah menyambar ke arah muka bilan. Akan tetapi gadis ini bukan seorang yang bodoh. Ia sudah banyak mengenal kelicikan dan kecurangan yang biasa dipergunakan di dunia kaum sesat, Maka begitu melihat sinar merah sapu tangan itu, dia sudah menahan napas, bahkan lalu meniup dengan pengorahan sinkang ke arah debu merah. Debu merah itu membuyar dan bahkan membalik menyambar ke arah Bok Gun dan BKWI. Tentu saja dua orang itu cepat-cepat menghindarkan dengan loncatan-loncatan jauh ke belakang. Keduanya marah sekali dan begitu tangan mereka bergerak, segera jarum-jarum beracun menyambar dari tangan BKWI, sedangkan dari tangan Bok Gun meluncur paku-paku beracun. Mereka tidak malu-malu untuk menyerang bilan dengan senjata-senjata rahasia beracun dari jarak cukup dekat. Akan tetapi, tiba-tiba dua orang itu kaget bukan main ketika mereka melihat sinar yang hijau kehitaman berkelebat dan mereka merasa betapa tengkuk mereka meremang. Pedang di tangan bilan itu mengandung hawa yang demikian mengerikan. Dan itulah bantok kiam. Seperti kita ketahui, supaya darah itu dapat melindungi dirinya dengan baik, Nenek Wan Cheng, istri pendekar naga sakti Gun Pasir yang sangat menyayangi bilan, telah meminjamkan pedang mujijat itu kepadanya. Dan kini, melihat bahaya mengancam dirinya, bilan sudah mencabut pedang itu dan dengan memutar senjata itu, semua jarum dan paku menempel pada pedang seperti jarum-jarum halus menempel pada besi sembahani. Memang pedang bantok kiam, sesuai dengan namanya, yaitu pedang selaksa racun, dapat menarik senjata-senjata rahasia beracun bagai besi semirani menarik besi biasa. Setelah semua senjata rahasia itu melekat pada pedangnya, bilan lalu menggerakkan pedangnya sehingga pedang itu tergetar dan mengeluarkan bunyi berdesir. Wir dan semua, senjata rahasia itu meluncur kembali ke arah pemiliknya. Hei, ai, dua orang itu berseru kaget dan cepat mengelak, akan tetapi dua orang anggota Ang Imoyang yang berdiri di belakang mereka terkena senjata paku dan jarum beracun itu. Mereka berteriak-teriak kesakitan dan roboh berkelojotan. Melihat ini bok bun marah sekali. Dia mencabut pedangnya, dan BKWI juga mencabut pedang. Kerahkan pasukan, kepung dan serbu. Bunuh perempuan ini. Lebih kurang 30 orang anggota Ang Imopeng langsung mengurung tempat itu dan membantu bok bun dan BKWI yang sudah memutar pedang menyerang bilan. Bilan cepat memutar pedang bantok kiam dan mengamuk. Akan tetapi, darah ini biarpun sudah mewarisi ilmu-ilmu silat yang tinggi dan sakti, dia masih kurang pengalaman berkelahi. Kini ia dikeroyok oleh BKWI dan bok gun saja sebenarnya sudah kewalahan dan baru bisa menandingi mereka karena ia pernah dilatih oleh suami istri istana gun pasir dan memiliki pedang bantok kiam. Apalagi sekarang diketung dan dikeroyok demikian banyak lawan. Tentu saja ia menjadi repot sekali. Biarpun ia berhasil merobohkan sedikitnya enam orang lagi anggota Ang Imopeng, Akan tetapi dalam hujan senjata itu, pedang di tangan bok bun melukai pahanya dan sebatang jarum beracun yang dilepas BKWI menancap di pundak kirinya, membuat lengan kirinya seketika terasa kaku. Untung baginya bahwa ia banyak mempelajari ilmu mengenal racun dari iblis mayat hidup dan tubuhnya sudah cukup kuat untuk melawan racun, kalau tidak tentu ia sudah roboh oleh pengaruh racun dalam jarum itu. Biarpun demikian, gerakannya menjadi lemah dan ia semakin terdesak. Pada saat yang sudah hamat berbahaya bagi keselamatan bilan itu, tiba-tiba sesosok bayangan orang menerjang masuk ke dalam kepungan. Begitu dia menggerakkan kaki tangannya, kepungan menjadi kacau balau. Bagaikan orang mencabuti rumput-rumput kering saja dan mencampakannya, dia menangkap setiap anggota Ang Imopang dan melempar-lemparkan mereka ke kanan dan kiri. Juga setelah kedua kakinya bergerak, setiap tendangan tentu merobohkan seorang lawan. Ketika BKWI yang sedang mendesak semuanya itu dan siap melakukan pukulan maut dengan tangannya atau tusukan maut dengan pedangnya, tiba-tiba mendengar suara anak buah Ang Imopang berteriak-teriak dan kepungan menjadi bobol. Ia cepat-cepat menengok dan terkejutlah dia melihat masuknya seorang pemuda yang merobohkan banyak orang. Apalagi ketika ia mengenal wajah pemuda ini di bawah sinarobor. Pemuda itu bukan lain adalah pemuda yang pagi tadi dijumpainya di dalam rumah makan. Marahlah BKWI. Walaupun pagi tadi ia merasa tertarik kepada pemuda ini yang selain berwajah tampan juga memiliki kepandayan tinggi seperti diperlihatkannya ketika menghadapi sepasang golok di tangan T.E. Kok dengan sumpit dan dengan amat mudahnya mengalahkan T.E. Kok, kini BKWI marah sekali. Pemuda usilan ini sekarang datang untuk merugikan dirinya, karena jelas pemuda ini memihak bilan. Bocah sial. Kau datang mengantar nyawa bentaknya. Ia pun membalik, meninggalkan bilan dan menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Guhang Beng, pemuda itu tersenyum dan cepat mengelak dengan loncatan ke kiri sambil menampar roboh seorang anggota Ang Imopang. Bukan mengantar nyawa, melainkan menolong nyawa seorang gadis yang secara curang dikeroyok oleh begini banyak orang. BKWI tidak bicara lagi, akan tetapi menyerang kalang kabut, menggunakan pedannya menusuk lambung sedangkan tangan kirinya menampar ke arah kepala pemuda itu. Hang Beng tidak mau bersikap sembrono. Dia cukup maklum betapa lihainya wanita ini, maka sambil mengelak dari tusukan pedang, dia pun mengangkat tangan kanan untuk memapaki tamparan yang dilakukan lawan, sambil mengerahkan tenaga singkangnya. Plak. Dua telapak tangan bertemu dan akibatnya, hampir BKWI roboh karena hawa dingin yang luar biasa menyusup ke dalam tubuhnya melalui telapak tangan, membuat ia menggigil. Cepat ia melompat mundur sambil menahan nafas dan mengerahkan singkang. Itulah tenaga suatim singkang atau tenaga inti salju yang merupakan satu di antara ilmu tangguh dari keluarga Pulau Es. Ketika BKWI melompat ke belakang, kesempatan itu dipergunakan oleh Hang Beng untuk menubruk ke kanan dan merobohkan dua orang pengeroyok bilan. Setelah ditinggalkan sucinya, bilan yang sudah luka itu merasa agak ringan, tidak begitu terhimpit lagi walaupun bokgun yang dibantu oleh anak buahnya itu masih mengepungnya dan merupakan lawan berat bagi darah yang sudah menderita luka itu. Dengan bantok kiam di tangan bilan mengamuk, ia juga melihat munculnya pemuda yang membantunya dan ia merasa heran karena ia pun mengenal pemuda itu sebagai pemuda yang pagi tadi ia lihat di rumah makan. Mengapa pemuda ini bisa berada di sini dan mengapa pula membantunya padahal mereka sama sekali tidak saling mengenal? Akan tetapi diam-diam ia bersyukur karena dengan munculnya bantuan ini, ia mempunyai harapan untuk meloloskan diri. Nona, mari kita pergi dari sini teriak Hang Beng setelah merobohkan dua orang anggota Ang Imopang. Boleh pergi asalkan kau meninggalkan nyawamu bentak BKWI yang telah menyerang lagi. Hang Beng sudah memperhitungkan ini karena biarpun ia bicara kepada bilan yang diajaknya melarikan diri, diam-diam ia tetap memperhatikan BKWI dan sudah membuat perhitungan untuk membuat gerakan yang mengejutkan. Pada saat BKWI menyerang dengan pedangnya, tiba-tiba saja BKWI terkejut karena ada tubuh seorang anggota Ang Imopang melayang dari depan menyambut bacokan pedangnya. Itulah perbuatan Hang Beng yang tadi dengan cepat telah menangkap salah seorang pengeroyok dan melemparkan tubuh orang itu ke arah BKWI. Akan tetapi, dasar hati BKWI amat kejam dan tidak mengenal kasihan kepada orang lain. Walaupun yang melayang itu adalah tubuh seorang anak buah Ang Imopang, akan tetapi karena orang itu merupakan penghalang, tanpa mempedulikan apa-apa lagi ia melanjutkan bacokannya. Krak! Tubuh orang itu putus menjadi dua dan BKWI menyusulkan tendangan yang membuat tubuh itu terlempar ke samping. Pada saat itu pula BKWI menjerit kaget dan marah. Sebatang jarum telah menancap di pergelangan tangan kanannya, membuat tangan itu lumpuh dan pedangnya terlepas. Kiranya Hang Beng yang juga memiliki kepandayan memergunakan jarum halus yang berbau harum, tidak beracun tetapi dapat menyerang jalan darah, telah menggunakan kesempatan tadi, tertutup oleh tubuh orang yang dilontarkan, menyusulkan serangan dengan sebatang jarum halus ke arah pergelangan tangan BKWI. Wanita ini marah bukan main, biarpun tangan kanannya lumpuh, ia masih menubruk ke depan menggunakan tangan kanannya, dihantamkan ke arah dada pemuda itu. Hang Beng menyambutnya dengan telapak tangannya. Tar terdengar suara keras dan tubuh BKWI terdorong ke belakang, mukanya pucat dan tubuhnya tergetar. Ia tadi sudah bersiap-siap menghadapi serangan hawa dingin dari pemuda itu, dengan pengorahan sinkang yang membuat telapak tangannya panas. Namun siapa sangka, ketika telapak tangannya bertemu dengan tangan Hang Beng, ada hawa panas yang luar biasa menyerangnya, seolah-olah membakar telapak tangannya dan menyusup sampai ke jantung. Ia tidak tahu bahwa pemuda itu sekali ini menggunakan ilmu sakti HWI yang sinkang atau tenaga inti api yang hebat. Akan tetapi pada saat itu, Bilang sudah hampir tak dapat mempertahankan dirinya lagi. Ia sudah terlampau lelah dan juga luka dipundak oleh jerum beracun dan luka pedang di pahannya membuat gerakannya semakin lemah. Ketika tiga pasang golok anak buah angi mempang menerjang dari tiga jurusan, ia memutar bantok kiam dan mengerahkan tenaga terakhir. Terdengar pekik-pekik yang mengerikan dan tiga orang itu roboh bergelimpangan. Akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan bok gun dengan kecepatan kilat menusuk ke arah leher bilan tanpa dapat dilakan atau ditangkis lagi oleh bilan karena pada saat itu gadis ini sedang menghadapi tiga orang pengeri lok tadi. Teranggok Di lain saat, tubuh bilan yang terhuyung itu sudah dipondong oleh hang beng. Nona, kita harus pergi dari sini, kata hang beng. Bok gun marah dan pedangnya menyambar ganas. Keringk Pedang bok gun yang menghantam ke arah kepala hang beng itu dapat ditangkis oleh bantok kiam di tangan bilan. Biarpun bilan sudah berada dalam pondongan hang beng, namun melihat bahaya mengancamnya dan penolongnya, gadis perkasa ini sudah mengangkat pedangnya menangkis. Hang beng meloncat dan merobohkan dua orang penghalang dengan dorongan tangan kanannya, sedangkan lengan kirinya merangkul tubuh bilan yang dipondongnya. Dia juga berhasil merampas sebatang tombak dan dengan senjata ini dia lalu memukul jatuh obor-obor yang menerangi tempat itu sehingga cuaca menjadi hampir gelap karena hanya obor-obor yang terpasang agak jauh dari situ yang masih bernyala. Kesempatan ini dipergunakan hang beng untuk meloncat jauh dan melarikan diri di dalam gelap. Dia berlari cepat sekali keluar dari kota Kunming, melalui pintu gerbang sebelah timur. Para penjaga pintu gerbang terkejut melihat seorang pemuda lari keluar memondong seorang gadis yang membawa pedang. Sejenak mereka tertegun, akan tetapi karena pada waktu itu terdapat larangan membawa senjata tajam sedangkan gadis tadi jelas membawa pedang dan juga sikap mereka amat mencurigakan, para penjaga itu lalu melakukan pengejaran. Tidak lama kemudian, serombongan orang yang diantaranya banyak yang memakai pakaian serba merah nampak berlari-lari keluar pintu gerbang pula. Para penjaga makin kaget dan mereka semua ikut mengejar. Akan tetapi, yang dikejar sudah tak nampak lagi bayangannya karena ditelan kegelapan malam. Hang beng terus membawa lari bilan sampai jauh naik ke lereng sebuah bukit. Bulan sudah naik tinggi dan hal ini amat menolongnya sebab malam menjadi terang sehingga memudahkan dia memilih jalan melarikan diri. Semenjak memasuki hutan kedua tadi, dia sudah berhasil meninggalkan para pengejar dan sekarang tak nampak seorang pun pengejar di belakang. Tiba-tiba hang beng merasa ada benda dingin sekali menempel tengkutnya, dan ujung sebatang pedang yang tajam meruncing menempel tepat di jalan darahnya. Sedikit saja pedang itu ditusukan, akan tamatlah riwayatnya. Ketika dia teringat bahwa pedang itu adalah pedang hijau kehitaman yang mengeluarkan hawa mengerikan, yang dipegang oleh gadis yang sedang ditolongnya, seketika hang beng merasa betapa semua bulu di tubuhnya bangkit satu-satu karena ia merasa seram. Berhenti dan lepaskan aku. Jika tidak, pedangku akan menembus tengkukmu bentakbilan dengan suara ketus. Meski ia merasa bahwa orang ini telah menolongnya, mungkin juga menyelamatkannya dari ancaman maut, akan tetapi hatinya panas dan ia marah sekali karena pemuda ini telah berani menyentuh tubuhnya. Bukan hanya menyentuh, malah memondong dan ia merasa betapa lengan itu melingkar di pinggul dan pinggangnya. Kurang ajar sekali orang ini. Mendengar ucapan yang ketus itu dan merasa betapa todongan ujung pedang itu tidak main-main, Hang Beng terpaksa melepaskan pondongannya. Buk! Tubuh belan terbanting, biarpun tidak keras akan tetapi pinggulnya terasa pegal juga karena tubuhnya memang amat lemah. Karena ia sudah kehadisan tenaga, maka ketika pondongan itu dilepaskan, ia terbanting. Hem, kau berani membanting aku, ya? Awas kau, kalau sudah sembuh, akan ku hajar kau. Bilan semakin marah dan dengan pedang masih di tangan kanan, dia gunakan tangan kirinya mengusap-usap pinggul yang tadi menimpa tanah berbatu yang keras. Ah, maaf, bukankah kau yang minta agar aku melepaskanmu, nona? Karena memang demikian keadaannya dan pihaknya memang keliru, bila hanya dapat mengomel, kau memang laki-laki kurang ajar sekali. Hang Beng memandang wajah yang cemberut itu dengan bingung. Bukan main cantik dan manisnya wajah cemberut itu tertimpa sinar bulan yang redup terang kehijauan. Nona, saat aku datang dan melihat engkau dikeroyok, maka aku segera turun tangan membantumu. Dan karena mereka tadi mengejar, engkau ku larikan sampai di sini dan sekarang kau sudah haman. Akan tetapi, kenapa engkau malah menodongku dan malah marah-marah kepadaku? Siapa menyuruh engkau memondongku seperti itu bentak bilan, hatinya masih panas karena malu mengenangkan betapa tadi ia dipondong bagaikan anak kecil dan dilarikan. Tapi, tapi, bagaimana aku akan dapat menyelamatkanmu kalau tidak dengan kecil memondongmu? Hang Beng membantah sambil mengerutkan alisnya karena dia mulai merasa marah juga. Sungguh seorang gadis yang tidak mengenal budi, sudah ditolong malah marah-marah dan menyalahkannya. Sedikitnya engkau bisa minta izin dulu apakah aku suka atau tidak kau pondong. Enak saja memondong orang semaunya. Huh, dasar laki-laki tak mengenal sopan santun bilan menggigit bibir menahan rasa nyeri di pundaknya, lalu mengomel lagi, sudah begitu masih membanting aku lagi, sudah tahu bahwa aku terluka. Laki-laki kejam dan tidak berperi kemanusiaan bilan mendengar tentang sopan santun dan tentang peri kemanusiaan dan sebagainya itu selama ia menjadi murid pendekar naga sakti. Hang Beng merasa betapa mukanya menjadi panas. Dia merasa terpukul, malu dan juga penasaran. Dia malu karena bagaimanapun juga, dia teringat bahwa memang tak pantas seorang laki-laki seperti dia memondong tubuh seorang gadis tanpa perkenan si pemilik tubuh. Akan tetapi dia juga merasa penasaran karena selama hidupnya baru satu kali ini dia bertemu dengan orang yang begini tidak mengenal budi. Maafkan, Nona, maafkan semua kelancanganku, katanya dan tanpa pamit lagi dia lalu membalikan tubuhnya dan pergi meninggalkan bilan, gadis yang dianggapnya tidak mengenal budi itu, tidak peduli bahwa gadis itu sejak tadi masih saja duduk di atas tanah, belum mampu bangkit berdiri, sungguh tidak sesuai dengan kegalakannya. Dan memang bilan tidak mampu bangkit berdiri lagi. Tubuhnya terlalu lemas, bahkan kepalanya terasa pening, matanya berkunang, dan ketika Hang Beng pergi, ia yang sejak tadi menahan diri agar tidak pingsan kini terkulai lemas. Hang Beng tidak pergi jauh. Di dalam hatinya, sebenarnya dia tidak tega meninggalkan bilan begitu saja. Dia tahu bahwa gadis itu terluka, hanya dia tidak tahu betapa sejak tadi gadis itu membergunakan kekuatan tubuh dan hatinya untuk bersikap keras dan pura-pura tidak apa-apa. Biarpun dia perlu memberi pelajaran kepada bilan atas kekerasan sikapnya yang galak, akan tetapi dia tidak tega pergi jauh-jauh dan diam-diam dia menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak untuk kembali ke tempat itu, kemudian mengintai untuk melihat bagaimana keadaan gadis itu dan apa yang akan dilakukannya. Tentu saja dia terkejut bukan main ketika melihat bahwa di tempat yang ditinggalkannya tadi, bilan sudah menggeletak dalam keadaan tak sadarkan diri. Gadis itu telah jatuh pingsan di tempatnya, masih di tempat yang tadi, hanya kalau tadi dia masih duduk, kini ia sudah rebah miring. Mukanya yang tertimpa sinar bulan itu nampak pucat, akan tetapi pedang yang mengerikan itu masih dipegangnya erat-erat. Haiyaa, Hang Beng berseru perlahan dan cepat menghampiri dengan amat hati-hati. Dia mempergunakan telunjuk kanannya untuk perlahan-lahan menyentuh tangan bilan yang memegang pedang, seperti orang hendak melihat apakah harimau itu sudah mati ataukah belum, takut kalau tiba-tiba dicakarnya. Setelah yakin bahwa gadis itu tidak bergerak lagi dan dalam keadaan pingsan, barulah dia berani mengambil pedang itu dari genggamannya. Dia harus lebih dulu menyingkirkan pedang, karena dengan pedang itu di tangan, siapa tahu tiba-tiba gadis itu akan menyerangnya dan hal itu amat berbahaya karena dia dapat merasakan bahwa pedang itu adalah sebuah pusaka yang luar biasa ampuhnya. Kini dia yakin bahwa gadis itu memang pingsan, dan dia menarik napas panjang setelah menaruh pedang di bawah sebatang pohon, lima meter jauhnya dari situ. Air, seorang gadis yang berhati baja dan berkepala batu, katanya liris sambil mulai memeriksa pergelangan tangan gadis itu. Dia kini tidak peduli lagi apakah gadis itu nanti akan marah atau akan mengemuknya, akan tetapi dalam pemeriksaannya dia tahu bahwa gadis itu menderita luka karena hawa beracun yang hanya dapat ditimbulkan oleh senjata rahasia. Dia harus mencari di mana bagian tubuh yang terkena senjata itu. Memeriksa tubuh gadis galak itu, di dalam cuaca remang-remang lagi. Betapa sukarnya dan betapa berbahayanya karena kalau gadis itu keburu sadar dari pingsannya dan mendapatkan dirinya dirabah-rabah olehnya, huh, betapa akan mengerikan akibatnya. Akan tetapi, karena menurut denyut nadi itu si gadis berada dalam keadaan cukup berbahaya kalau hawa beracun itu tidak cepat-cepat dinyahkan, hangbeng nekat. Biarlah kalau sampai berakibat si gadis itu marah sekali dan menyerangnya nanti, yang terpenting adalah kenyataan bahwa dia tidak berbuat hal-hal yang tidak patut atau tidak sopan. Dia hanya ingin menolong dan menyelamatkan gadis itu sekali lagi dari ancaman maut yang kini datangnya dari hawa beracun yang amat berbahaya. Mulailah hangbeng melakukan pemeriksaan. Mula-mula dia hanya merabah-rabah kedua lengan dan kaki, kemudian leher. Ketika merabah-rabah kaki inilah dia menemukan kenyataan bahwa paha kiri gadis itu terluka, cukup parah dan mengeluarkan banyak darah. Inilah menjadi satu di antara sebab-sebab mengapa gadis itu sampai bingsan, yaitu karena terlalu banyak mengeluarkan darah pula. Ketika jari tangannya merabah ke pundak, dia terkejut, merasakan betapa kulit pundak kiri gadis itu panas sekali. Tanpa ragu-ragu lagi hangbeng lalu merobek baju bagian pundak kiri gadis itu dan jari-jari tangannya merabah-rabah. Dia mengangguk-angguk. Sebuah jarum beracun kiranya yang menancap sampai masuk ke dalam daging pundak dan terselip di bawah tulang pundak. Ketika menjadi murid pendekar sakti Sumat Chiang Bun, hangbeng juga mempelajari ilmu pengobatan, terutama mengenai luka-luka yang diakibatkan oleh senjata beracun atau luka-luka karena pukulan beracun. Maka setelah dia tahu bahwa gadis itu terkena jarum beracun yang kini berada di dalam pundaknya, dia pun tahu apa yang harus dilakukannya. Dia sendiri adalah seorang ahli mempergunakan senjata rahasia jarum, walaupun jarum-jarumnya tidak diberi racun. Pertama-tama jarum itu harus dapat dikeluarkan dan juga darah di sekitar jarum itu dikeluarkan. Dia tidak memiliki waktu untuk mempergunakan alat-alat, apalagi cuaca remang-remang saja dan juga gadis itu harus cepat-cepat ditolong agar racun itu tidak menjalar makin luas. Satu-satunya jalan hanyalah menggunakan kekuatan singkangnya untuk menghisap keluar racun dan jarum itu. Hangbeng adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia tahu akan keanahan watak bilan. Kalau dia sedang melakukan pengobatan lalu gadis itu siuman dan menyerangnya, dia tentu akan celaka. Pukulan seorang gadis lihai ini tidak boleh dibuat main-main. Maka sebelum melakukan pengobatan, lebih dahulu dia menotok beberapa jalan darah yang akan membuat gadis itu tidak mampu menggerakkan kaki tangannya kalau siuman nanti. Setelah itu, dia merobek baju di bagian pundak itu lebih lebar lagi, lalu dia menempelkan mulutnya pada luka di bawah depan tulang pundak. Kulit yang kutih halus dan hangat bahkan mendekati panas itu tidak mempengaruhinya karena pada saat itu Hangbeng mencurahkan seluruh perhatiannya hanya pada satu hal, yaitu untuk mengobati bilan. Dengan pengorahan tenaga hikang, pemuda itu menyedot. Darah yang sudah agak menghitam tersedot dan diludahkan. Sampai beberapa kali dia menyedot. Tetapi, tiba-tiba bulan tertutup awan tebal dan keadaan menjadi gelap pekat. Terpaksa Hangbeng menghentikan pengobatan itu dan mengumpulkan kayu kering lalu membuat api unggun. Tak mungkin melakukan pengobatan dalam cuaca gelap bulita. Api unggun itu perlu sekali untuk mendatangkan cahaya penerangan, untuk melihat warna darah yang dihisapnya dan agar dia dapat melihat bagian tubuh yang terluka itu. Setelah api unggun bernyala besar dan mengusir kegelapan di sekitarnya, kembali Hangbeng menempelkan bibirnya padat pundak itu. Apalagi yang dikhawatirkannya tadi terjadilah. Tiba-tiba gadis itu bergerak, akan tetapi ia tidak dapat menggerakkan kaki tangannya. Dan gadis itu lalu menjerit penuh kengerian, lalu jatuh tingsan lagi. Tentu saja Hangbeng menjadi terkejut dan heran. Menurut perhitungannya, setelah kini hampir semua racun tersedot keluar, sepatutnya gadis itu menjadi hampir sembuh. Akan tetapi kenapa begitu siuman ia menjerit lalu pingsan lagi? Ia cepat memeriksa denyut nadi, dan ternyata denyutnya lebih kuat dan cepat daripada biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa gadis itu mengalami guncangan dan kekagetan. Dia merasa semakin heran. Apa yang telah begitu mengejutkan gadis perkasa ini dan mengguncang batinnya sampai jatuh pingsan? Dengan gelisah dia menoleh ke kanan-kiri, mencari-cari. Tidak ada apa-apa. Hangbeng lalu melanjutkan usahanya mengobati bilan. Sekali lagi dia menyedot dan setelah yang keluar darah merah, dia menghentikan sedotannya, menaruh obat bubuk putih yang dikeluarkan dari saku bajunya. Obat luka ini manjur sekali, selain dapat menghentikan keluarnya darah, juga dapat menahan segala macam kotoran masuk ke dalam luka, dan membuat luka cepat mengering. Setelah itu, dia menempelkan telapak tangannya ke atas pundak yang terluka itu, mengerahkan sinkang untuk menyalurkan tenaga dalamnya membantu gadis itu memulihkan jalan darahnya dan mengusir sisa-sisa hawa beracun dari dalam tubuhnya. Hangbeng sama sekali terlupa bahwa gadis yang diobatinya itu seorang yang amat berbahaya sehingga tadi dia terpaksa menotoknya lebih dulu. Dia lupa bahwa kini, karena dia menyalurkan sinkang ke dalam tubuh gadis itu melalui pundaknya, maka tenaga ini dengan sendirinya melancarkan jalan darah dan membebaskan totokannya sendiri. Maka, begitu Bilan siuman dan gadis itu melihat betapa ia masih rebah terlentang dan pemuda itu masih berlutut di dekatnya dan kini secara kurang ajar sekali menempelkan tangannya ke pundaknya yang telanjang karena bajunya sudah derobek, maka dengan kemarahan meluap-luap Bilan lalu menggerakkan tangannya memukul dada pemuda itu. Kini kaki tangannya dapat bergerak lagi dan saking marahnya, Bilan kemudian memukul dengan pengerahan tenaga dari ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat yang pernah dipelajarinya dari kakek Kau Kocu pendekar Istana Gun Pasir. Wuuut, buk! Pukulan itu dasyat sekali, datang dari jarak dekat dan sama sekali tidak disangka-sangka oleh Hangbeng yang sedang mengerahkan tenaga untuk menyalurkan sinkang ke dalam tubuh Bilan itu. Akan tetapi dia masih sempat menarik kembali tenaganya karena kalau sampai dia terpukul dengan tangan masih menempel di pundak, maka tenaga pukulan gadis itu akan terus menyusup melalui tangannya ke dalam dada gadis itu sendiri dan mungkin gadis itu akan celaka. Dia menarik kembali tenaganya dan karena itu sama sekali tidak sempat berjaga diri. Untung dia masih ingat dan sempat untuk mengumpulkan tenaga yang ditariknya itu ke arah dadanya sehingga dada itu masih dapat terlindung terhadap pukulan yang dasyat itu. Begitu terkena pukulan itu, tubuh langsung Hangbeng terjengkang dan bergulingan, lalu berhenti menelungkup dan tidak bergerak lagi. Bilan meloncat berdiri akan tetapi ia mengeluh dan hampir roboh kembali. Ia berdiri dengan kaki gemetar dan ternyata pahanya yang terluka itu terasa nyeri, perih dan panas. Ia menggerak-gerakan dua tangannya, terutama lengan kirinya. Lengan kirinya sudah tidak lumpuh lagi dan ia sudah mendapatkan kembali tenaganya. Tenaganya memang sudah pulih kembali, akan tetapi kakinya tidak mampu bergerak dengan tangkas karena luka di pahanya. Dan pemuda yang dipukulnya itu belum tentu sudah tewas. Kalau bangkit kembali tentu ia tidak akan mampu menandinginya dengan kaki seperti itu. Dengan terpincang-pincang ia menghampiri tubuh Hangbeng yang masih menggeletak menelungkup tak bergerak-gerak itu. Pemuda itu pingsan oleh guncangan pukulan yang dasyat tadi. Setelah tiba dekat, Bilan mengangkat tangan meraba pinggang dan ia terkejut. Pedangnya hilang. Tidak ada dipinggangnya, tinggal sarungnya saja. Lalu teringatlah ia bahwa tadi pedang itu masih dipegangnya. Kemana perginya Bantok Kiam? Tentu orang ini yang mengambilnya. Selaka, pedang itu dipinjamkan oleh Nenek Wan Cheng kepadanya, kalau sampai lenyap bagaimana ia akan mempertanggungjawabkannya? Niat hatinya untuk membunuh pemuda itu untuk sementara meredah. Tidak, ia tidak akan membunuhnya sebelum pemuda itu mengembalikan Bantok Kiam yang tentu saja telah disembunyikannya. Akan tetapi kalau tidak dibunuh orang ini amat berbahaya. Bilan mendapatkan akal. Orang ini harus dibuat tidak berdaya dulu. Nanti kalau sudah sadar, barulah akan diancam dan dipaksanya mengembalikan Bantok Kiam, kemudian baru akan dibunuhnya karena kekurang ajarannya yang luar biasa tadi. Oleh karena tenaga di kedua tangannya sudah pulih, mudah saja bagi Bilan untuk melakukan totokan pada kedua pundak dan kedua pinggang pemuda itu dengan tujuan melumpuhkan kaki tangannya. Akan tetapi, pemuda itu terlalu berbahaya dan liai, maka Bilan masih menambahkan dengan mengikat kedua kaki tangan Hang Beng dengan robekan baju pemuda itu sendiri. Dengan gemas dia merobek baju pemuda itu, teringat akan baju dipundaknya yang juga robek, dan memergunakan kain yang kuat itu, setelah dipintalnya, untuk mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan. Setelah itu barulah ia membalikan tubuh pemuda itu terlentang. Pemuda itu masih pingsan. Agaknya hebat sekali pukulannya tadi. Wajah pemuda itu pucat dan dari ujung bibirnya mengalir sedikit darah. Bilan meraba dadanya dan ternyata pemuda itu masih bernapas, jantungnya masih berdenyut dan hatinya pun lega. Pemuda ini tidak boleh mati sebelum pedang pusakanya dikembalikan. Penerangan api unggun makin menyuram oleh karena api unggun itu kehabisan bahan bakar. Dengan terpincang-pincang Bilan mencari tambahan kayu kering dan tak lama kemudian api unggun itu membesar lagi. Ia duduk dekat tubuh Hang Beng yang masih terlentang tak bergerak, seperti tidur, seperti mati. Dan Bilan termenung. Yang terus teringat olehnya hanyalah bagaimana pemuda ini dengan kurang ajar sekali tadi telah merobek bajunya, menciumi pundaknya, mungkin juga dekat payudaranya, teringat ini, mukanya menjadi panas sekali. Dan teringat pula ia betapa ketika siuman dia melihat pemuda itu seperti hendak memperkosanya, menciumi pundaknya yang telanjang. Ia tidak mampu menggerakkan kedua kaki tangan saking takutnya ia menjerit dan tak ingat apa-apa lagi. Ketika ia siuman kembali, bagaimanapun juga ia merasa lega karena pakaiannya, terutama pakaian dalamnya, masih melekat di badannya. Akan tetapi pemuda itu masih membelai dan mengelus elus pundaknya, maka pemuda itu lalu dihantamnya. Pemuda biadab. Ia membayangkan hal yang bukan-bukan dan bulu tengkruknya meremang. Hampir saja, pikirnya dan ia semakin marah. Di bawah penerangan api unggun, ia melihat seekornya muk besar terbang dan hinggap di pipi hangdeng. Dengan pandang matanya yang tajam ia melihat betapa nyamuk itu menghisap darah dari pipi itu, perutnya yang tadinya kempis putih itu perlahan-lahan berubah menghitam dan menembung. Perasaan tidak tega membuat ia mengangkat tangan ke atas, siap untuk memukul mati nyamuk itu. Tetapi perasaan lain mengatakan bahwa tidak sepantasnya ia mengasihani pemuda ini, perasaan ini memaksanya mengingat betapa pemuda itu telah menciumi pundaknya dengan bibir dan pipi itu. Tangannya melayang turun. Plak! Nyamuk itu mati gepeng dan perutnya pecah, darah merah bergelimang di sekitar bangkai nyamuk itu. Dilan menarik napas panjang untuk menekan perasaannya yang terpecah menjadi dua pihak yang bertentangan. Sepihak merasa puas bahwa ia telah membunuh nyamuk yang sedang menghisap darah pemuda yang sedang pingsan tak berdaya itu, akan tetapi lain pihak menyangkal dan mengatakan bahwa yang ia lakukan tadi adalah untuk melampiaskan panas hatinya, untuk menghukum karena pemuda itu tadi berani kurang ajar kepadanya. Walaupun sudah dibantahnya demikian, tetap saja ada dua macam kepuasan terasa di dalam hatinya, kepuasan karena membebaskan pemuda itu dari gangguan nyamuk dan kepuasan sudah menampar pemuda itu. Kenyataan ini mengganggu hatinya dan Bilan mengalihkan perhatian kepada pahanya yang terluka. Celananya yang kanan melekat pada pahanya. Bagian paha itu terbuka dan nampak luka merah menganga, sudah tidak mengeluarkan darah lagi akan tetapi terasa amat nyeri, pedih dan panas. Untuk memeriksa luka ini, celana itu harus dibuka. Hal ini tidak mungkin karena di situ ada orang lain, seorang lelaki pula. Merobek celana itu di bagian paha juga tidak mungkin karena pahanya akan terbuka dan telanjang dan hal ini amat memalukan. Bagaimana kalau pemuda kurang ajar itu nanti siuman dan melihat pahanya yang tidak tertutup? Dengan hati-hati ia menguat celana yang terobek pedang itu untuk memeriksa lukanya. Perlu dicuci, pikirnya, dan harus cepat diberi obat luka. Kalau tidak, bisa berbahaya. Ia merebar-raba bajunya akan tetapi tidak dapat menemukan obat. Teringatlah ia bahwa obat-obatnya berada di dalam buntalan dan buntalan itu tentu saja sudah tercecer ketika ia berkelahi tadi. Semua pakaian bekalnya juga hilang. Api unggun mulai mengecil dan akhirnya padam, hanya meninggalkan asap putih yang makin mengecil juga. Akan tetapi bilan tidak menyalakannya kembali karena malam telah berganti pagi dan biarpun mataharinya sendiri belum nampak, namun sinarnya telah membakar rufuk timur dan mengusir kegelapan malam. Pagi itu dingin sekali, akan tetapi bilan yang sibuk memeriksa luka di pahanya tidak memperhatikannya. Mulutnya mendesis-desis menahan rasa nyari yang seperti menyusup ke dalam tulang-tulang, terutama di sekitar pahanya. Luka itu harus dicuci bersih dan aku mempunyai obat luka yang manjur. Bilan yang sedang tenggelam dalam perhatian memeriksa luka di pahanya, terkejut dan cepat menutupkan kembali kain celana robek itu padat pahanya. Mukanya merah dan seperti seekor kelinci ketakutan, ia sudah meloncat ke dekat Hang Beng akan tetapi ia mengeluh karena pahanya terasa semakin perih ketika ia meloncat dan luka di paha itu tergeser dan tergores kain. Dengan jari-jari tangan mengancam kepala Hang Beng, bilan menghardik, hayo kembalikan pedangku, kalau tidak, akan ku cengkeram ubun-ubunmu sampai wancur. Ketika tadi siuman kembali, Hang Beng merasa betapa kaki tangannya lumpuh, bahkan terikat tali yang terbuat dari bajunya sendiri yang sudah robek-robek. Lalu dia teringat, dan hatinya merasa mendongkol bukan main. Selaka, pikirnya, ini bukan hanya air susu dibalas tuba, bahkan lebih menjengkelkan lagi. Gadis itu bukan hanya tidak mengenal budi, bahkan jahat dan kejamnya seperti iblis. Dia harus berhati-hati karena nyawanya terancam di tangan gadis yang jahat seperti iblis ini. Maka, walaupun sudah siuman, dia diam saja dan segera dia mengerahkan tenaga sinkangnya. Tenaga sinkang yang dimiliki keluarga para pendekar Pulau Es memang hebat bukan main, berbeda daripada sinkang dari aliran perselatan yang lain. Keluarga Pulau Es itu sudah mampu menguasai latihan untuk menghimpun tenaga sinkang, bahkan untuk mengendalikannya sedemikian rupa sehingga para pendekar Pulau Es dapat membuat tenaga sinkang itu menjadi panas seperti api dan dingin seperti es, juga dapat sekaligus menggunakan dua hawa tenaga yang berlawanan itu dengan kedua tangan. Terima kasih telah menonton!